Hai, balik lagi ya di channel Miss Nadiva TV yang tentunya banyak info bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang ikan raksasa asli Indonesia, yaitu ikan gabus toman atau Indonesian Giant Snakehead. Wah, ini dia ikannya. Besar juga ya. Ikan ini merupakan salah satu ikan predator air tawar terbesar yang dimiliki Indonesia. Tumbuh hingga 130 cm, juga punya reputasi sebagai ikan ganas. Ikan ini dianggap spesies invasif di luar negara penyebaran aslinya. Kepala dari ikan toman terlihat seperti kepala ular. Dengan itu, nama inggrisnya adalah Snakehead yang berarti kepala ular. Ikan toman dikenal di kalangan pemancing sebagai ikan ganas dengan tarikan yang kuat. Ikan ini memaksa ikan, katak, serangga, burung air, reptil, bahkan mamalia kecil yang kebetulan di depannya. Gigi mereka cukup tajam dan dirancang khusus untuk memotong dengan gerakan gerdaji. Dengan menggunakan alat bantu pernafasan yang disebut labirin, seluruh jenis ikan gabus dapat menghirup udara langsung dari luar permukaan air sebagai bentuk pertahanannya di mana kondisi air mulai mengering dan kadar oksigen telah menurun. Bila sungai dan tempat tinggalnya mengering, ikan gabus dapat keluar dari air dan berjalan di daratan untuk mencari sumber air. Cara berjalannya kurang lebih seperti gerakan ular tetapi tidak terlalu lancar dan dibantu dengan sirip dadanya sebagai kaki. Oke ya teman-teman informasi tentang ikan toman gabus ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk bantu aku, like, komen, subscribe. Terima kasih ya. And bye!